Dalam kesempatan lain kita sudah jelaskan bahwa statistika itu fokusnya pada data Nah dalam tayangan ini akan dijelaskan bagaimana deskripsi data Nah apa yang kita maksud dengan deskripsi Tentu kita harus lihat pengertian umumnya Deskripsi itu merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang sesuatu secara utuh Kemudian dia dibuat sedemikian sehingga gambaran tersebut dapat diperoles dengan cara yang simpel Untuk menggambarkan data tentu Kemudian deskripsi dapat dibuat dengan menampilkan ciri-ciri yang khas Yang dapat dikaitkan dengan keseluruhan tentang sesuatu tersebut Jadi disini deskripsi itu tentu merupakan suatu upaya komunikasi sebenarnya Untuk menggambarkan sesuatu Nah sesuatu itu bisa macam-macam Nah tentu dalam mengkomunikasikan itu tentu harus menjelaskan secara utuh Sehingga apa yang kita gambarkan itu bisa memberikan informasi yang utuh Kepada lawan komunikasi tentunya Misalnya komunikasi ya Ya dengan siapa kita berkomunikasi Nah dalam menggambarkan itu tentu harus cukup simpel ya Cukup simpel sehingga tidak bertele-tele gitu ya Yang penting pesannya nyampe Gambaran kita sampai Nah dalam keadaan Sudah ada kesepahaman Dalam komunikasi barangkali Cukup dengan ciri-ciri saja Kalau cirinya begini Sudah sampai ya Jadi kita bisa Berikan gambaran dengan cirinya saja Oke Nah demikian juga dengan data ya Jadi deskripsi data adalah upaya memberikan gambaran mengenai data Jadi objeknya data Mengenai nilai-nilai perubah yang terdapat dalam data Karena data itu menyangkut nilai-nilai perubah Itu adalah Berarti Harus memberikan gambaran Mengenai data itu Secara utuh tentu ya Nah Dengan gambaran tersebut Tentu karena kita Penggambaran itu Kaitannya dengan Keputusan Tentu dengan gambaran itu Mestinya suatu keputusan atau nyadakan Yang terkait Dan data tersebut dapat dibuat Jadi Dengan melihat data itu Apa yang Konsekuensinya dengan keputusan Itu artinya Bahwa data itu sudah dipahami Sudah dipahami dalam kaitannya Pengambilan keputusan Selanjutnya tentu Bentuk gambarannya Berarti Bentuk gambarannya Penyusunan Bagaimana supaya data itu bisa Terlihat Secara lengkap Oke ya Nah bentuk Dari Deskripsi data itu Adalah yang disebut sebagai Tabel Frekuensi Nah perhatikan Kita sebut disini Tabel Frekuensi Karena disini Yang kita gambarkan Itu adalah Kejadian yang berulang Ya Dan kita Katakan bahwa Apa sih Bahwa Data itu suatu catatan Atau bentuk Pencatatan berulangan Jadi berulang bagaimana Perubah itu nilainya berulang Bagaimana keterulangannya Ya itu berarti adalah Kalau sesuatu yang berulang Berarti kita berbicara Frekuensi Maka kita sebut sebagai Tabel Frekuensi Tabel frekuensi Itu adalah digunakan Untuk Peubah Kategori Oke Jadi Peubah kategori kan ada Nilai-nilai Kategorinya Nah itu berarti Bagaimana frekuensi Nilai-nilai kategori Itu Oke Tabel frekuensi Meliputi Paling Tidak Meliputi Tiga kolom Ya Yaitu disitu Pertama kolom Nama Perubah Kemudian Frekuensinya sendiri Dan Frekuensi Relatif Nah kalau Yang pertama adalah Nama Peubah Jadi nama Peubah itu Menyatakan Peubah yang Direkskripsikan Apa ya Apa misalnya Jenis kelamin Misalnya Atau Jenis pekerjaan Nanti Baris-barisnya Meliputi Semua nilai Peubah Yang ada Dalam Peubah tersebut Jenis kelamin Barisnya Nanti Baris pertama Adalah Laki-laki Kedua Perempuan Kalau pekerjaan Misalnya ada Satu Dan tiga Tempoh hari Negeri Swasta Lain-lain Jadi itu Nama Peubah Oke Frekuensi Menyatakan Banyaknya Pengamatan Sesuai Nilai Peubah Atau Kategori Pada Masing-masing Baris Disini Banyaknya Pengamatan Ini Kita sebut Frekuensi Karena itu Adalah Frekuensi Munculnya Nilai Pengamatan Itu Dalam Serangkaian Pengamatan Ini Biasanya Diperoleh Dengan Turus Jadi Turus Dengan Pernah Anda Nonton Pertandingan A Lawan B Kalau A Menang Diturus Satu Menang Lagi Turus Satu B Yang Menang B B Turus Satu Sehingga Nanti Total Itu Banyaknya Seluruhnya N Berarti Nah Kemudian Berapa Masing-masing Itu Sebagai Frekuensi Masing-masing Nilai Keubah Jadi Kalau dalam Pertandingan N Itu Banyak Pertandingan Nah Kemudian Jumlah Turus Dipada Masing-masing Itu Sebagai Frekuensi Dari Masing-masing Pengamatan Frekuensi Frekuensi Masing-masing Peserta Oke Nah Baru Kolom Terakhir Ada Yang Namanya Frekuensi Relatif Itu Menyatakan Frekuensi Relatif Pada Total Frekuensi Oke Jadi Total Frekuensi Relatif Adalah Satu Oke Total Frekuensi Adalah N Banyaknya Pengamatan Atau Dalam Pertandingan Banyaknya Pertandingan Kemudian Total Frekuensi Relatif N Per N Satu Tabel Frekuensi Dapat Ditampilkan Secara Visual Sebagai Barcat Sebut Barcat Diagram Batang Oke Nah Ini Adalah Suatu Tabel Frekuensi Disini Nama Keubahnya Kepuasan Kemudian Ada Frekuensi Dan Frekuensi Relatif Nah Kepuasan Ini Nilai Nilai Keubahnya Adalah Ada Empat Macam Sangat Puas Puas Kurang Puas Dan Tidak Puas Nah Frekuensi 63 Untuk Sangat Puas 2685 Puas Kurang Puas 39 Dan Tidak Puas 13 Total Dari Frekuensi Itu Adalah 400 Itu Adalah Banyaknya Ulangan Jadi Itu Adalah Frekuensi Karena Frekuensi Relatif Itu Adalah Frekuensi Dibagi Total Sehingga Total Frekuensi Relatif Adalah Satu Nah Angka 63 Disini Itu adalah Frekuensi Karena Diperolehnya Bukan Menghitung Berapa Banyaknya Sangat Puas Di Dalam 400 Itu Menghitung Menghitungnya Adalah Bertahap Jadi Mulai Dari Pengamatan Pertama Kalau Pengamatan Pertama Itu Sangat Puas Berarti Diturus Pada Sangat Puas Kalau Bukan Ya Tidak Disitu Misalnya Kalau Pangat Pertama Puas Diturus Dipuas Nah Nanti Setelah 400 Kali Ulangan Nah Ketemulah Ada 63 Turus Maka Ditulis Sebagai Frekuensi Itu 63 Sedang Puas Ada 285 Turus Turus Itu Garis Garis Seperti Dalam Mencatat Pertandingan Diturus Teli Nah Itu Adalah Frekuensi Karena Kita Berbicara Suatu Pengamatan Yang Berulang Maka Disebut Frekuensi Nah Kalau Frekuensi Kita Berbicara Pada Tataran Contoh Contoh Misalnya Dari 60 Itu Dari 400 Nah Ada Yang disebut Frekuensi Relatif Itu Adalah Berapa Bagian Dari Frekuensi Itu Relatif Terhadap Total Jadi Misalnya Untuk Sangat Puas Itu 0,15 Bagian Puas 0,71 Bagian Kurang Puas 0,09 Bagian 3 Puas 0,03 Bagian Nah Nanti Total Bagian Bagian Itu Utuh Satu Dalam Bentuk Gambarnya Maka Kita Tabel Frekuensi Itu Bisa Dijadikan Dalam Bentuk Ini Yang disebut Sebagai Tabel Diagram Batang Bar Chart Itu Gambarnya Nah Disitu Bagaimana Masing-masing Nilai Peubahnya Sangat Puas Puas Kemudian Kurang Puas Tidak Puas Kemudian Frekuensinya Ditampilkan Disitu Sebagai Batang Yang Tegak Ini Disebut Sebagai Vertical Bar Chart Kalau Mungkin Dalam Beberapa Apa Ya Dikenalnya Dan Gambar Ini Kita Bisa Lihat Frekuensi Itu Secara Visual Perbandingannya Bagaimana Bagaimana Frekuensinya Disini Kelihatan Kesan Visualnya Bagaimana Yang Puas Dibanding Yang Sangat Puas Yang Tidak Puas Seperti Apa Jadi Gambarannya Di Dalam Kesatuan Sebagai Variasi Bisa Juga Diagram Batang Ini Disajikan Ditampilkan Secara Mendatar Yang Disebut Horizontal Bar Chart Ada Juga Yang Menampilkan Apa Yang Disebut Diagram Kue Atau Diagram Lingkaran Pi Chart Ini Biasanya Orang Kalau Ingin Menampilkan Frekuensi Relatif Secara Gambaran Sebagai Bagian Dari Keseluruhan Nah Ini Ada Juga Yang Menyenangi Bentuk Tampilan Seperti Ini Tabel Frekuensi Untuk Peubah Pengkuran Secara Khusus Dikenal Sebagai Sebaran Frekuensi Nah Alih-alih Menampilkan Nama Peubah Kalau Dalam Tabel Frekuensi Kan Nama Peubah Nah Dalam Sembaran Frekuensi Yang Ditampilkan Disebut Ada Kelas Peubah Nah Kita Sudah Jelaskan Kalau Peubah Pengukuran Ini Sifatnya Kontinu Kalau Kita Sebut Disitu Nama Peubah Berarti Misalnya Tinggi Badan Berarti Di bawahnya Barisnya Harus Nilai Tinggi Badan Banyak Sekali Maka Dibuat Kelas Kelas Oke Nanti Yang Disebut Frekuensi Itu Berarti Frekuensi Kelas Jadi Nanti Kita Memperoleh Misalnya Angka Tinggi Badan 165 Masuk Di Kelas Mana Jadi Dibuat Jadi Dikategorikan Dikategorikan Menjadi Peubah Ordinal Nah Frekuensi Relatif Sama Saja Ini adalah Frekuensi Dibagi Total Pengamatannya Gambaran Visualnya Atau Diagram Batang Dari Sebaran Frekuensi Secara khusus Dinamakan Histogram Histogram Ini sebenarnya Menggambarkan Sebaran Titik-titik Data Pada Garis Peubah Oke Kita Lihat Tanti Nah Ini Misalnya Adalah Suatu Sebaran Frekuensi Ini Sebaran Frekuensi Tentang Nilainya Kelas Nilai Disini Nah Dibuat Kelas Kelas Yang Mudah Dipaham Puluhan Barang Dibuat Kelas 29 29 30 39 Dan Selepas Karena Nilai Disini Hanya Yang Paling Rendah 20 Dan Kemudian Di atas Juga Tidak Ada Yang Yang Paling Tinggi Itu Di 90 Kita Buat Selang Selang Atau Kelas Kelas Nilai Berupa Selang Seperti Ini Sehingga Nanti Kalau Nilai Antara 20 Dan 29 20 Sampai Dan 29 Dia Akan Masuk Diturus Pada Selang Kesatu Dan Selepas Kemudian Frekuensi Nantinya Kemudian Frekuensi Relatif Seperti Tabel Frekuensi Sebenarnya Cuma Bedanya Disini Yang Ditampilkan Kelas Sebagai Tabel Frekuensi Frekuensi Ini Diperoleh Dengan Turus Juga Nanti Dari Daftar Nilai Disitu Berarti Ada List Nilai Dari 1 Sampai 106 Mulai Dari Baris Pertama Baris Pertama Angkanya Berapa Nah Nanti Angka Itu Masuk Di Kelas Mana Kalau Misalnya Angka Dapat Angka 42 Berarti Dia Masuk Di Kelas 3 Ketiga Antara 40 Sampai 49 Berarti Diturus Pada Baris Itu Dan Sampai 106 Pengamatan Nah Baru Kita Hitung Turus Sehingga Kita Proleh Frekuensi Seperti Ini Antara 20 Sampai 29 Satu Frekuensinya Karena Disitu Hanya Satu Turus Sedangkan Yang 60 Sampai 69 Itu Ada 42 Berarti 42 Turus Frekuensinya 42 Totalnya 106 Nah Dalam Bentuk Visual Kita Memperoleh Gambaran Yang Disebut Sebagai Histogram Histogram Perhatikan Itu Batangnya Seperti Barchart Cuma Disini Dia Kontinu Maka Batangnya Itu Bersambung Bersambung Dan Dia Menggambarkan Sembaran Dari Frekuensi Itu Pada Garis Ubah Jadi Kenapa Disebut Sebaran Karena Ada Basisnya Di Bawah Beda Dengan Barchart Barchart Itu Bawah Itu Bukan Garis Peubah Hanya Garis Karena Karena Dia Bisa Hanya Penamaan Masing-masing Batang Itu Bisa Ditempatkan Di Bunga Saja Kalau Ini Sudah Tentu Jadi Garis Itu Suatu Landasan Kemudian Frekuensi Itu Punya Tempatnya Dia Numpuk Jadi Dia Sebaran Sebaran Frekuensi Padahal Landasan Garis Peubah Oke Nah Kenapa Batang-batang Itu Menyambung Sebenarnya Itu Karena Kita Ingin Menggambarkan Nilai Peubah Itu Sebenarnya Continue Begini Maksudnya Kelas 20-29 Di Dalam Histogram Batang Itu Mulai Dari 19,5 Sampai 29,5 Artinya Apa yang Tergambar Dan Frekuensi Itu Tercakup Mulai Dari Sama Situ Sedangkan Yang Keduanya Adalah Mulai Dari Misalnya 30-39 Kelas Itu Sebenarnya Digambarkan Mulai Dari 21,5 Sampai 31,5 Dan Sehingga Batas Atas Kelas Yang Paling Bawah Itu Berhimpitan Dengan Batas Bawah Kelas Berikutnya Demikian Terus Karena Dia Memang Continue Sebagaimana Dalam Sebagaimana Sebelumnya Yang Tinggi Batang Itu Berarti Menggambarkan Frekuensinya Jadi Disitu Bagaimana Frekuensi Itu Bersebaran Dalam Kelis Pubah Seperti Tadi Untuk Pubah Pengukuran Dikenal Pula Beberapa Ukuran Ukuran Deskriptif Ukuran Deskriptif Berarti Ini Berupa Angka Nilai Yang Bisa Menggambarkan Atau Mendeskripsikan Satu Set Nilai Nilai Pubah Pengukuran Kita Lihat Dalam Beberapa Hal Ukuran Deskriptif Itu Bisa Merupakan Atau Menunjukkan Nilai Rangkuman Summary Atas Nilai Pengamatan Yang Ada Kita Misalnya Sudah Mengenal Angka Yang Disebut Rata 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 Dihitung Dengan Menjumlahkan Semua Nilai Pengamatan Dibagi Banyak Pengamatan Nah Itu Ada Rangkuman Sebenarnya Rangkuman Atas Nilai Pengamatan Itu Menggambarkan Jadi Dia Menjadi Suatu Bentuk Deskriptif Dari Angka Angka Semua Angka Yang Ada Nah Tetapi Di dalam Statistika Tadi Dan Pengukuran Itu Kita Berbicara Sebaran Jadi Sebaran Jadi Ukuran Deskriptif Itu Sebenarnya Ingin Menggambarkan Sebarannya Jadi Dia Sebenarnya Ingin Menggambarkan Atau Mendeskripsikan Posisi Nilai Perubah Dalam Suatu Garis Perubah Menggambarkan Sebarannya Nah Terkait Dengan Yang Terakhir Tadi Posisi Nilai Perubah Maka Dikenal Salah Satu Ukuran Deskriptif Itu Adalah Sebut Ukuran Pengusatan Dia Menyatakan Posisi Atau Letak Pusat Sebarannya Pusat Sebaran Atau Ini Berarti Pusat Data Pusat Peubah Ini Pernah Kita Singgung Bahwa Peubah Itu Berpusat Pada Nilai Tertentu Nilai Tertentu Itu Menunjukkan Posisi Pusat Tersebut Oke Yang Kedua Itu Adalah Apa Yang Diyamakan Ukuran Persebaran Ia Menyatakan Persebaran Nilai Nilai Peubah Tersebut Relatif Pada Pusat Data Jadi Ukuran Persebaran Itu Memberikan Gambaran Mendeskripsikan Bagaimana Angka Angka Nilai Peubah Itu Ter Apa Terkumpul Atau Terserak Dari Pusat Data Artinya Gini Kalau Ukuran Persebarannya Tinggi Berarti Data Itu Terserak Jauh Dari Pusat Banyakan Banyak Yang Tetapi Kalau Ukuran Persebarannya Kecil Berarti Dia Dekat Dengan Pusat Nah Itu Barangkali Nanti Ada Angkanya Dapat Angka Itu Artinya Dengan Angka Itu Kita Mestinya Punya Gambar Seperti Apa Persebaran Nilai Nilai Peubah Dalam Menggambarkan Sebaran Ukuran Pemusatan Dan Ukuran Persebaran Ini Ber Apa Ber Padanan Bergandeng Artinya Kita Tidak Bisa Tidak Sempurna Angka Ukuran Pemusatan Itu Kalau Kita Tidak Tahu Ukuran Persebarannya Jadi Ini Dua Hal Yang Sangat Erat Dalam Menggambarkan Sebaran Data Sebaran Perubah Pasangan Pusat Dan Ukuran Pemusatan Dan Ukuran Persebaran Yang Pertama Kita Jelaskan Disini Adalah Median Dan Jarak Antarkuartir Jadi Ukuran Pengusatannya Median Ukuran Persebarannya Jarak Antarkuartir Ini Berpasangan Berpadanan Median Menyatakan Pusat Data Ia Menunjukkan Posisi Dimana 50% Nilai Data Lebih Besar Darinya Dan 50% Lain Lebih Besar Berarti Median Di Tengah Tengah Di Antara Sekumpulan Frekuensi Sekumpulan Nilai Data Atau Berarti Dia Dalam Sebaran Dia Posisinya Di Tengah Tengah Dimana 50% Data Bagian Lebih Kecil Dari Dia Lebih Pusat Lain Lebih Besar Berarti Dia Tengah Tengah Dia Pusat Berarti Kalau Kita Mempunyai Informasi Bahwa Median Apa Ya Pukulan Tinggi Badan Misalnya Tinggi Badan Itu Median 160 cm Kita Bayangkan Setengah Dari Populasi Itu Atau Setengah Dari Kumpulan Tersebut Tingginya Lebih Pendek Dari 160 Lebih Pendek Atau Sama Kemudian 50% Lebih Tinggi Dari 160 Tersebut Ya Oke Ya Jarak Antar Kuartil Itu Dihitung Sebagai Kuartil Kuartil 3 Dikurangi Kuartil 1 Itu Menyatakan Panjang Selang Panjang Selang Panjang Selang Nilai Yang Mencakup 50% Nilai Dari Data Yang Berada Di Tengah Itu Di Sekitar Median Ada 3 Kuartil Kuartil 1 Kuartil 2 Kuartil 3 Yang Menyatakan Itu Merupakan Posisi 3 Kuartil Itu Membagi Data Menjadi Semua Banyak Masing-masing 25% Jadi Di bawah Kuartil 1 Berarti Itu 25% Pertamanya Kemudian Antara Kuartil 1 Dan Kuartil 2 Kuartil 2 Itu Sama Dengan Median Itu Adalah 25% Kedua 25% Ketiga Yang Lebih Tinggi Lagi Adalah Antara Kuartil 2 Dan Kuartil 3 Dan 25% Ke 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 Lebih Besar Lebih Dari Di Atas Kuartil 3 Jadi Jarak Antara Kuartil Kalau kita Hitung Itu adalah K3 Dikoneksi 1 Berarti Itu adalah Panjang Dari K1 Sampai Ke K3 Dimana Panjang Selang Itu Mencakup 50% Angka-angka Yang ada Di antara K1 Dan K3 Termasuk Disitu Berarti Yang di Tengah-tengah Itu antara K3 Dan K2 Kan 22% K2 Dan K1 22% Sehingga Totalnya 50% Yang ada Di tengah Ya Nah Ini Barangkali Gambarannya Disitu Ada Sebaran Data Ada Pubah X Sebaran Pubah X Posisinya K1 K2 K3 Kira-kira Lalu Bagaimana Kembagian Apa Masing-masing K1 K2 K3 Membagi Data Menjadi Empat Bagian Sama Banyak Majak Itu Jarak Antar Kuartil Panjang Dari K1 Sampai K3 Oke Kalau Jarak Antar Kuartil Ini Besarnya Artinya Lebar Berarti Datanya Terserak 50% Lebih Terserak Menjauhi Media Ekornya Mengikutin Yang 25% Ujung Ujung Kalau Jarak Antar Kuartil Pendek Berarti 50% Data Itu Ngumpul Di Tengah Dekat Dekat Median Ekor Dekat 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 Sehingga Jarak Antar Kuartil Memberikan Gambaran Persebaran Data Persebaran Data Dari Pusat Yaitu Pusat Atau Di Sekitar Pusat Yaitu Sekitar Pusat Yaitu Media Pasangan Ukuran Pengusatan Dan Ukuran Keragaman Persebaran Yang Kedua Yang Banyak Dipakai Yang Sering Dipakai Nilai Tengah Dan Ragam Jadi Yang Disebut Nilai Tengah Ini Adalah Apa Orang Sebut Sebagai Min Min Atau Nilai Tengah Ini Menyatakan Pusat Bobot Jadi Dia Merupakan Pusat Bobot Sebaran Pusat Bobot Sebaran Data Pusat Bobot Sebaran Pubah Pusat Bobot Sebaran Pengamatan Yang Merupakan Titik Imbang Titik Imbang Nilai Nilai Data Ya Antara Yang Rendah Sampai Yang Tinggi Ya Atau Antara Titik Imbang Kanan Kiri Ya Jadi Disini Sebaran Data Itu Sebaran Berubah Itu Dalam Hal Ini Dipandang Sebagai Suatu Benda Suatu Objek Dua Dimensi Nah Min Itu Adalah Menunjukkan Atau Menunjukkan Posisi Dari Titik Imbang Dari Benda Itu Nanti Kita Lihat Nah Pasangannya Pasangan Dari Min Itu Adalah Ragam Atau Varian Varian C Adalah Rata 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 Jumlah Kuadrat Simpangan Jadi Yang Dirata Rata Jumlah Kuadrat Simpangan Simpangan Itu Dikuadratkan Lalu Dijumlahkan Apa Simpangan Apa Yaitu Nilai Peubah Dari Min Jadi Nilai Peubah Dari Min Kan ada Sisi Simpangan Simpangan Itu Dijumlahkan Lalu Dirata Rata Ratanya Itu Adalah Min Eh Varian Rata Ratanya Adalah Sebenarnya Rata Rata Terkoreksi Nanti Akar Kuadrat Teriragam Itu Yang Dinamakan Sebagai Simpangan Baku Atau Dikenal Juga Standard Deviation Atau Diterjemahkan Standard Deviasi Kita Lebih Senang Terjemahan Yang Tidak Setenghati Bahasa Indonesia Seluruhnya Simpangan Baku Itu Simpangan Baku Untuk Standard Deviation Itu Akar Kuadrat Dari Agama Jadi Kalau Kita Punya Satu Set Atau Segugus Pengamatan X1 Sampai XN Nah Min Itu Itu Adalah Dilambahkan Dengan X Bar X Bar Itu Dihitung Sebagai Satu Per N Dari Kali Sum 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 Dari I Sampai Dengan N Sum Dari XI Jadi X1 Tambah X2 Tambah X3 Sampai XN Itu XI Jumlah Dari XI I Dari Satu Sampai N Nah Itu Dibagi Dengan N Mungkin Sebelumnya Kita Kenal Sebagai Rata Rata Tapi Kita Disini Dalam Statistik Disebut Sebagai Min Dia Menunjukkan Posisi Nilai Tengah Nah Ragam Dilambangkan Dengan X S Kuadrat S Kuadrat Ragam Itu Adalah Sum Sigma Itu Lambang Dari Sum Sum Dari XI Dikurangi X Bar Dari X Bar Min Jadi Simpangan Dari Masing Masing Pengamatan X Dari Min Nya Dikuradratkan Simpangnya Dikuradratkan Sehingga Dijumlahkan Untuk I Dari 1 Sampai Dengan Nah Jumlahnya Dibagi N Min Satu Yang Disebut Sebagai Rataan Tapi Sebenarnya Rataan Terkoreksi Min Satu Memkorreksi Kenapa Dikoreksi Ini Biasanya Itu Karena Sebenarnya S Kuadrat Itu Nantinya Adalah Kita Ingin Sebagai Penduga Nanti Sebut Penduga Menduga Ragam Populasi Sebenarnya Ini kan Ragam Contoh Nah Penduga Itu Ternyata Ini Sifatnya Berbias Kita Sudah Singgung Bias Itu Apa Apa Sebelumnya Nah Maka Ini Sebut Sebagai Rataan Terkoreksi Dari Jumlah Sim Kuadrat Simpangan Pengamatan Dari Min Itu Adalah Ragam Akar Dari Ragam S Ada Akar Dari S Kuadrat Jadi S Ini Adalah Yang Kita Sebut Sebagai Simpangan Baku Standard Deviation Misalnya Kalau kita Punya Sebaran Ubah Seperti Ini Nah Di Atas Garis Ubah X Nah Maka Posisi Xbar Itu Kira-kira Di Situ Nah Xbar Kira-kira Di Situ Itu Adalah Titik Imbang Dari Sebaran Nah Misal Kita Punya Data Serangkaian Ngamatan Seperti Ini Ya Ubah X Itu Nilai-nilainya 2 4 11 9 8 Misal Nilai-nilai Tersebut Bisa Di Plot Pada Garis Ubah Seperti Ini Misalnya Nah 2 Bisa Di Plot Di Sini Kemudian 4 Di Sini 11 Di Sini 9 Dan 8 Di Sini Nah Untuk Rangkaian Pengamatan Tersebut Kita Dapat Peroleh Min Yaitu X Bar Adalah 6,8 6,8 Ini Bisa Diperoleh Yaitu Dengan Menjumlahkan 2 4 11 9 Dan 8 Dibagi 5 Kita Dapat 6,8 Ini Nah Dan Pada Garis Ubah 6,8 Min X Bar Posisinya Adalah Seberat Ini Dan Dan Itu Adalah Merupakan Titik Titik Seimbangan Untuk Rangkaian Plot Tadi Ya Jadi Kalau Kita Taruh Apa Jarum Disitu Maka Posisi Garis Itu Akan Seimbang Angka Ragam Bisa Diperoleh Yaitu X Kuadrat Sebesar 13,7 Itu Adalah Jumlah Kuadrat Simpangan Nilai Pengamatan Dari Min Dibagi N Min Satu Dibagi Empat Jadi Misalnya Dua Itu Ada Simpangan Dari 6,8 Itu Sebesar 2 Dikurangi 6,8 Itu Dikuradatkan Berikutnya Empat Simpangan Dari 6,8 Dikuradatkan Dan Selepas Nah Dijumlahkan Lalu Kali Satu Per Empat Atau Dibagi Empat Nah Itulah Ragam Ragam Ini Disini Tidak Bisa Digambarkan Ini Konsep Menggambarkan Variasi Dari Angka Semakin Bervariasi Tentu Ragam Akan Semakin Besar Oke Akar Kuadrat Ragam Itu Simpangan Paku S Itu Sama Dari 3,7 Oke Berikut ini Adalah Teknik Lain Untuk Mendeskripsikan Data Mendeskripsikan Nilai Pengamatan Yang disebut Sebagai Diagram Dahan Daun Teknik Teknik Termasuk Teknik Cuk Metahir Meskipun Sudah Lama Ini Mulai Berkebang Tahun 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 Jadi buku Buku Statistik Sebelum Tahun 80 Belum Ada Membahas Tentang Diagram Dahan Daun Ini Jadi Diagram Dahan Daun Ini Sebenarnya Terjemahan Dari Stem And Liff Plot Jadi Ini Sebenarnya Bukan Diagram Ini Plot Dan Stem Ini Sebenarnya Bukan Dahan Yang Pas Ranting Kan Daun Nempelnya Diranting Tapi Sudah Terlanjur Oke Kita Kenal Diagram Dahan Daun Diagram Dahan Daun Ini Merupakan Teknik Penyajian Buah Pengukuran Jadi Yang Digambarkan Dengan Diagram Ini Dalam Bentuk Diagram Dahan Daun Itu Mesti Suatu Buah Pengukuran Dia Menampilkan Informasi Frekuensi Dan Gambaran Visual Sebarang Frekuensinya Serta Nilai Nilai Pengamatannya Nah Jadi Disini Dia Juga Pertama Dia Itu Seperti Table Frekuensi Ada Bisa Kelihatan Informasi Frekuensinya Berapa Juga Gambaran Visual Sebarang Frekuensinya Yang Sebelumnya Dalam Bentuk Histogram Jadi Ini Juga Bisa Dilihat Sebuah Histogram Nah Kemudian Nah Bedanya Yang Sebelumnya Itu Adalah Nilai Pengamatannya Masih Tampah Disini Dalam Bentuk Diagram Dahan Daun Ini Sebelumnya Dalam Tabel Frekuensi Dan Histogram Nilai Pengamatan Sudah Baur Menjadi Kelas Nah Disini Masih Tampah Jadi Dalam Teknik Ini Masing-masing Nilai Data Itu Dipandang Sebagai Daun Daun Yang Terikat Pada Dahan Tertentu Pada Suatu Pohon Bilangan Jadi Terikat Berarti Plot Makanya Plot Jadi Daun Tertentu Nilainya Berapa Nempel Di Dahan Tertentu Kita Lihat Nanti Nah Masing-masing Rangkaian Daun Pada Dahan Tertentu Ini Menggambarkan Frekuensi Nilai Pobah Pada Selang Kelas Tertentu Jadi Ini Seperti Histogram Nah Berapa Frekuensinya Bisa Dihitung Berapa Daun Yang Ada Dihitung Kita Lihat Misalnya Kita Lihat Misalnya Kita Punya Serangkai Serangkaian Pengamatan Pobah X Sini Ada Berapa Ya Ada 19 19 19 Pengamatan Jadi Pengamatan Pada Pobah X Sebanyak 19 Ulangan Untuk Nilai-nilai Angka Ini Untuk Nilai-nilai Pengamatan Ini Barangkali Kita Cukup Memasang Berapa 5 Dahan Barangkali Cukup Kita Lihat Kita Kasih Kode Dahan 4 5 6 7 Dan 8 Nilai Pengamatan Kita Tadi Kan 60 Di atas 60 Itu Adalah 0 Daun 0 Nempel Pada Dahan 6 Berikutnya Adalah 67 67 Itu Adalah Daun 7 Nempel Pada Dahan 6 Pengamatan Berikutnya Adalah 70 Itu 0 Nempel Di 7 56 6 Nempel Di 5 Kemudian Dan Seterusnya Sampai Yang Terakhir Adalah 63 Daun 3 Nempel Pada Dahan 6 Nah Selesai Kita Sudah Mengplot Seluruh Daun Pada Dahan Yang Sesuai Ya Itu 19 Daun Itu Tersebar Pada 5 Dahan Kita Bisa Lihat Ini Adalah Semacam Histogram Juga Bagaimana Disitu Sebaran Frekuensi Tergambar Kita Bisa Lihat Misalnya Bagaimana Misalnya Dahan 4 Itu Sebenarnya Adalah Sembat Itu Adalah Tingginya Satu Ya Frekuensi Satu Pada Dahan 4 Itu Sebenarnya Adalah Untuk Kelas Antara 4 0 Sampai 49 Batasnya Sebenarnya Adalah Dari 39 5 Sampai 49 5 Ya Sementara Sementara Misalnya Untuk Kelas Terakhir Misalnya Yang paling Besar Itu Adalah 8 Ya Itu Adalah Frekuensinya 2 Ya Nah Itu Adalah Untuk Kelas 80 Sampai 89 Batasnya Adalah 79 5 Sampai 89 5 Nah Jadi Ini Adalah Semacam Tabel Frekuensi Dan Histogram Ya Digabung Ya Kelihatan Nah Tapi Disini Angka Angka Nilai Pengamatannya Masih Ada Masih Di Keep Masih Tampak Misalnya Angka 5 Pada Dahan 5 Disitu Ya Itu Adalah Angka Nilainya Sebenarnya 55 Ya Dan Selepas Ya 3 Yang Paling Atas Itu Berarti Angkanya Itu adalah 43 Ya Jadi Angkanya Masih Ada Ya Dan Kita Bisa Membuat Mengurutkan Data Disini Nilai Nilainya Bisa Diurutkan Kita Bisa Mengurutkan Angka Angka Yang Ada Di Dalam Masing Dahan Ini Sehingga Kalau Masing Angka Dalam Pada Masing Dahan Ini Terurut Nanti Seluruh Angka Dari Atas Sampai Terurut Karena Dahannya Kan Udah Terurut Oke Coba Kita Lihat Di Bawah Ini Kita Gambar Lagi Di Bawah Dahan Dahannya Kita Salin Coba Pada Dahan Empat Hanya Ada Satu Angka Daun Tiga Kemudian Pada Dahan Lima Ada Dua Daun Enam Dan Lima Kita Urutkan Jadi Lima Dan Enam Selanjutnya Pada Dahan Enam Ada Dua Daun Nol Dituliskan Duluan Kemudian Dua Daun Satu Dan Seterusnya Selanjutnya Masing-masing Dahan Pada Diagram Dahan Daun Yang sudah Terurut Dapat Direntang Menjadi Dua Bagian Yaitu Menjadi Bintang Dan Titik Jadi Seperti Ini Bintang Disini Nanti Adalah Untuk Nempelnya Daun Nol Sampai Empat Sedangkan Titik Untuk Daun Lima Sampai Sembilan Kemudian Daun Tiga Pada Dahan Empat Itu Nempel Pada Bintang Dan Daun Lima Enam Lima Dan Enam Pada Dan Lima Itu Nempel Pada Titik Ya Masing Masing Dahan Dapat Pula Direntang Menjadi Lima Ya Yaitu Bintang T F S Dan Titik Kalau Tadi Kan Dua Ini Lima Disini Bintang Ini Untuk Daun Nol Satu T Itu Dari T Untuk Daun Dua Dan Tiga F Itu Untuk Empat Dan Lima S Untuk Enam Dan Tujuh Dan Terakhir Titik Untuk Delapan Sembilan Ya Untuk Data Yang Hanya Sembilan Belas Ini Barangkali Kalau Direntang Sampai Lima Terlalu Terlalu Bertebaran Jadi Tidak Kelihatan Polanya Jadi Mungkin Cukup Sampai Dua Saja Tapi Untuk Data Yang Banyak Sehingga Pada Dahan Terlalu Menumpuk Barangkali Bisa Di Extend Direntang Menjadi Lima Begini Tapi Bisa Coba Juga Ini Direntang Sampai Lima Seperti Apa Teknik Deskriptif Berikutnya Ini Barangkali Terakhir Yang Kita Kenalkan Disini Itu Adalah Diagram Kotak Garis Jadi Diagram Kotak Garis Termasuk Teknik Metahir Seiring Dengan Diagram Dahan Daun Ini Muncul Tahun 80an Diagram Kotak Garis Ini Terjemahan Dari Box And Whisker Plot Box And Whisker Jadi Box Kotak Whisker Garis Plot Ini Jadi Ini Juga Bukan Diagram Plot Karena Nanti Masing Masing Kotak Harus Digambar Pada Posisi Yang Tepat Namanya Plot Jadi Box And Whisker Plot Atau Secara Singkat Sebut Box Plot Kotak 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 Dalam Box Plot Mencakup 50% Data Yang Terletak Di Tengah Di Sekitar Media Dibatasi oleh K1 Pada Sisi Kiri Dan K3 Pada Sisi Kanannya Jadi Disini Panjang Kotak Itu Dari Kiri Ke Kanan Itu Sepanjang K3 Minus K1 Itu Sepanjang Jarak Antar Kuartil Lebarnya Tidak Dibatasi Tapi Jangan Terlalu Lebar Biasanya Lebarnya Lebih Pendek Daripada Panjang Itu Kira Kira Saja Oke Di Dalam Kotak Itu Ada Garis Garis Tegak Dia Itu Menunjukkan Posisi Median Jadi Antara Median Dengan K1 Tentu Mencakup 25% Data Yang Kurang Dari Median Sedangkan Antara Garis Itu Median Tadi Dan K3 Mencakup 20% Data Yang Lebih Dari Median Oke Tapi Kurang Dari K3 Tentunya Kemudian Garis Kekiri Ditarik Dari Sisi K1 Di Kiri Sampai Data Yang Paling Kecil Nilai Data Yang Paling Kecil Tetapi Lebih Dari K1 Min 1,5 1,5 Jarak Antar Kuartil Sedangkan Ke Kanan Ditarik Dari Sisi K3 Sampai Pada Nilai Data Yang Paling Besar Tetapi Masih Kurang Dari K3 Plus 1,5 Jarak Antar Kuartil Nah Nilai Nilai Data Yang Kurang Dari K1 Minus 1,5 Jarak Antar Kuartil Atau Lebih Dari K3 Plus 1,5 Jarak Antar Kuartil Apabila Ada Diplot Sebagai Titik Masing Masing Nah Simbol Plot Titik Kalau ada Tadi Dibedakan Antara Pencilan Minor Dan Pencilan Mayor Bisa Saja Untuk Pencilan Minor Ditandai Dengan Titik Penuh Misalnya Sedangkan Pencilan Minor Dengan Titik Kosong Bisa Bintang Bintang Dan Titik Pokoknya Beda Nah Yang disebut Pencilan Minor Itu Adalah Nilai Nilai Data Yang Terdapat Pada Selang K1 Min 1,5 Jarak Antar Kuartil Dan K1 Min 3 Jarak Antar Kuartil Atau Itu yang Di kiri Di kanannya Adalah Antara 3 K3 Plus 1,5 Jarak Antar Kuartil Dan K3 Plus 3 Jarak Antar Kuartil Oke Nah Nilai Pengamatan Yang Kurang Dari K1 Min 3 Jarak Antar Kuartil Atau K3 Plus 3 Jarak Antar Kuartil Itulah Yang disebut Sebagai Pencilan Minor Ya Maaf ya Pencilan Mayor Maksudnya Jadi Yang Kurang dari K1 Minus 3 Jarak Antar Kuartil Atau K3 Plus 3 Jarak Antar Kuartil Itu Sebagai Pencilan Mayor Ya Bagaimana Diagram Kotak Garis Itu Dibuat Ya Saya Ilustrasikan Untuk Gugus Pengamatan X Yang Sudah Kita Singgung Sebelumnya Itu Yang Meliputi 19 Pengamatan Untuk Menyusun Diagram Kotak Garis Kita Perlu Informasi Median Antara Lainnya K1 K3 Nah Itu Bisa Kita Peroleh Dari Berarti Data Terurut Nah Akan Mudah Memperoleh Informasi Itu Kalau Data Itu Kita Informasi Itu Kita Peroleh Dari Diagram Daham Daun Yang Sudah Terurut Kita Gunakan Misalnya Nah Ini Adalah Diagram Dahan Daun Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Ini Sudah Terurut Dari Dahan Daun Ini Kita Bisa Identifikasi Median Data Yaitu Karena Disini Ada 19 Berarti Datanya Adalah Median Adalah Data Yang Ke 10 Ya 19 Tambah 1 Per 2 Yang 10 Ya Itu Adalah Ini Ya Daun 3 Pada Dan 6 Yang Ini Median Ya Coba Hitung Dari Itu Adalah Data Ke 10 Baik Dari Atas Maupun Dari Bawah Ya Kita Catat Ya Disini Median Sama Dengan 63 Sekarang Kita Punya 9 Pengamatan Di Bawah Median Itu Maka K K Satu Kita Bisa Tentukan Yaitu Data Kelima Ya Lima Itu Adalah 9 Tambah 1 Per 2 10 Per 2 Itu 5 Ya K Satunya Adalah Ini Ya 0 Pada Dahan 6 Nah Kita Catat K Satu Adalah 60 Ya Karena Di Atas Median Itu Juga Ada 9 Pengamatan Ya Maka K Tiga Adalah Juga Data Ke Lima Ya Dari Atas Ya Kita Catat Disini K Tiga Adalah 71 Ya Jarak Antar Kuartil Dapat Dihitung Yaitu K Tiga Dikurangi K Satu Sebelas Selanjutnya K Satu Dikurangi Satu Setengah Jarak Antar Kuartil Dan K Tiga Plus Satu Setengah Jarak Antar Kuartil Dapat Ditentukan Ya Masing-masing Adalah 43,5 Dan 87,5 Demikian Pula K Satu Min Tiga Jarak Antar Kuartil Dan K Tiga Plus Tiga Jarak Antar Kuartil Masing-masing Adalah 27 Dan 104 Untuk Membuat Boxplot Ini Kita Bisa Pasang Dulu Garis Bilangannya Garis Bilangannya Kita Bisa Mulai Dari 40 Barang Gali Karena Yang paling Kecil Sekitar 4 Sampai 90 Kita Lihat Ini Posisi Median Pada Garis Bilangan Ini Itu Adalah Kira-kira Disini Ini Adalah Kira-kira 63 Nah Pada Posisi Ini Kita Bisa Buat Garis Median K Satu Dan K Tiga K Satu 60 K Tiga 71 Kira-kira Posisinya Disini Sebuah Kotak Dari K Satu Sampai K Tiga Bisa Dibuat Untuk Membuat Garis K Kiri Kita Harus Mencari Nilai Angka Sekecil Kecil Tapi Masih Lebih Besar Dari K Satu Minus Satu Setengah Jarak Antar Kuartir K Satu Minus Satu Setengah Jarak Antar Kuartir Tiga Lima Ya Nah Data Yang Paling Kecil Tapi Masih Besar Dari Tiga Lima Itu Adalah Lima Lima Ya Posisi Lima Lima Kira-kira Disini Ya Garis K Kiri Dari K Satu Kita Buat Sampai Posisi Lima Lima Ke Kanan Dari K Tiga Kita Mencari Data Yang Nilai Data Yang Sebesar Besarnya Tapi Masih Lebih Kecil Dari K Tiga Plus Satu Setengah Cara Antara Buar Itu Delapan Tujuh Setengah Nah Nilai Data Yang Paling Besar Tapi Masih Kurang Dari 87 Setengah Itu Adalah Ya 87 Ya Maksimum Itu Posisi 87 Adalah Kira-kira Disini Ya Garis Ke Kanan Dari K Tiga Ya Ditarik Sampai Posisi 87 Ini Semua Data Di Kanan Median Sudah Tergambar Semua Sudah Terplot Dalam Kotak Garis Yang Bagian Tapi Yang Kekiri Itu Masih Ada Satu Data Yang Belum Terplot Karena Dia Lebih Kecil Dari K Satu Min Satu Setengah Jera Laktar Kuartil Yaitu Angkanya Adalah Empat Tiga Posisi 43 43 Kira Kira Disini Maka Nilai Data 43 Itu Kita Plot Sebagai Titik Disini Dengan Demikian Kita Lengkaplah Semua Data Ini Tergambar Dalam Box Plot Ini Dalam Diagram Kotak Garis Ini Tergambar Ini Sebuah Kotak Garis Dengan Satu Pencilan Di Bawah Pencilan Ini Mungkin Terkategori Pencilan Minor Karena Dia Tidak Lebih Kecil Dari K Satu Min Tiga Jera Lantar Kuartil Jadi Ini Adalah Satu Cara Menggambarkan Sebaran Data Oke Peringkali Itu Yang Pokok Bari Deskripsi Data Ada Variasi Variasi Lain Dari Teknik Deskripsi Data Ini Tapi Yang Terutama Ini Tentang Apa Bagaimana Sebaran Nilai Nilai Punggahan Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima